Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini kita akan membahas karakter yaitu kozuki momonosuke ya oke di sini dia adalah defender merah yang skillnya cukup unit yaitu skill satunya untuk kabut dan skill 2 nya untuk melakukan tembakannya oke tembakan skill 2 cooldownnya cukup cepat tapi di cooldown skill satunya buset cooldown skill satunya 41 detik jadi ini hitungannya sih lama banget ya luar biasa lama dan dari trade-nya juga dia tidak terlalu dapet yang namanya boosting cooldown sama satu lagi yaitu mendapatkan riddash cooldown ya jadi riddash cooldownnya emang dikit parah nih disini kalian bisa lihat ya bahwa disini dapatnya cuman mendapatkan cooldown skill 2 yaitu 5% jika melakukan pukulan ke karakter animal kingdom pirate jadi kalau misalnya kita pakai mumu nih lawan karakter yang bukan animal kingdom dia bakal sama aja sih cooldownnya bakal tetap lama terus dibawah juga gitu sama nih kita harus menggunakan skill 2 agar bisa mendapatkan skill 1 5% jadi bener-bener nggak bisa cari cooldown dengan cepat sih jadi disini penentuannya itu agar skill satunya momo cepat dia harus menggunakan skill 2 ya kalau dia nggak pakai skill 2 untuk cooldown 41 detik ini pasti bakal lama banget dan dia nggak bakal gampang untuk melakukan kabur ataupun bisa gampang melakukan yang namanya skill 1 ya untuk perlindungan treasure yang jauh jadi disini kita bisa dibilang ya untuk fokus ke skill 2 nya ya kita harus fokus fokus ke skill 2 nya karena skill 2 nya itu yang paling penting dipakai ya setelah aku main beberapa kali momo emang yang aku rasain itu lebih bagus pakai skill 2 untuk jaga flagship jadi momo itu mainnya basic attack sama skill 2 nah untuk skill akhirnya ini untuk teleportasi jadi ini bisa dibilang sih bukan jurus yang sangat worth it banget untuk dipakai karena kalau lagi jaga flek kita pakai skill 1 otomatis kita bakal meninggalkan flek tersebut nah itu masalahnya sih kalau fleknya tidak ditinggalkan sih oke oke aja terbangnya tempat terdekat gitu bolehlah tapi dia ini terbangnya ke tempat terjauh dan baga bagaimana kalau kita terbang tempat yang jauh fleknya yang jauh itu enggak ada yang nyerang Cina itu hubungi jadi kita disini cuma bisa main skill 2 utuhnya skill 2 di skill 2 or ya Oke kita langsung ke bagian medalnya gimana medalnya mungkin bakal fokus sama skill 2 nah untuk medal pertama yang sangat worth it banget dan wajib yaitu medal dua kaido dengan satu Queen nah Queen ini wajib banget ya wajib banget karena disini momonosuke juga jika sedang melakukan penjagaan flek dia bakal mendapatkan yang namanya Rida cooldown skill 2 13% jadi kalau kita pakai dua kaido ini dia udah dapat untuk Rida cooldown skill 1 nah untuk cooldown skill 2 nya kita ngambil dari Queen nah nanti untuk si kaido ini untuk meningkatkan demiknya dari momonosuke karena seperti yang kita tahu momonosuke itu demik increase nya cuman dan untuk animal kingdom ya jadi kalau misalnya kita nggak pakai beginian demiknya bakal kurang dan kita juga harus dapetin yang namanya ini meningkatkan demik delt 7% saat kalah threshold jadi momonosuke ini sebagai defender sih emang tetap harusnya itu ya Inggris demik sama Ridas demik secara bersamaan jadi ini worth it banget buat ini dua kaido sama satu ke nah untuk medal kedua kita bisa pakai dua bawah sama satu bagi ya dua buah ini fungsinya adalah untuk mendapatkan Ridas demik sama increase demik ya jari medalnya lalu si bagi ini tujuannya adalah untuk mempercepat cooldown skill 2 nya si momo jadi momo pas lagi unggul flag skill 2 nya itu bakal lebih cepat daripada biasanya karena kalau misalnya disini dia itu cooldown skill satunya yang kurang sih jadi dari kekurangannya ini kita harus sering banget menggunakan skill 2 nya momo yaitu nembak jadi setelah nembak kita bakal dapat Ridas cooldown skill 1 tapi tenang aja cooldown skill satunya dari ini kita udah ke backup kok dari ini sih buat jadi pas kita unggul kita bakal dapat langsung 2 cooldown yaitu cooldown skill 1 sama cooldown skill 2 secara bersamaan jadi keunggulannya sudah bisa membuat sih cooldown itu terasa ya kayak nggak kurang gini sih jadi aman aja tinggal pakai dua buah sama satu bagi jadi ini medalnya si worth para buat si momo is oke walaupun kita harus unggul enggak papa sih kalau kita kalahkan kita tinggal main aman dengan cooldown skill 2 20% at least cooldownnya 20% selanjutnya adalah medal trio Juro ya trio Juro Wano atau Onigashima nah fungsi dari medal trio Juro ini adalah untuk momo bisa mendapatkan cooldown skill 2 dengan lebih cepat dan lebih GG nah yang pertama kita bisa dapat dari sini jadi saat si si momo mukulin musuh yang sedang cabut flek dia bakal dapat Ridas cooldown skill 23% nah kenapa ini bagus banget tak bilang karena untuk lawan Ryukugyu sama lawan kitlau si momo itu tidak memiliki yang namanya kelebihan untuk melakukan knockback ya jadi misalnya nih kita lagi lawan niryo tubuh sama si kitlau dia langsung megang flag nah pas dia lagi megang flag kita langsung aja pukulin dia gaji agar kita bisa mendapatkan yang namanya cooldown skill 23% jadi ini enak banget sebenarnya medal yang juruti lalu kita menggunakan Juro Onigashima juga jadi seadalah kita dibawah 50% boost cooldown untuk skill 23% jadi ini bagi banget buat dipakaian ke momo jadi kita udah dapat dua Ridas cooldown skill 2 ya habis itu kita tambahkan dengan juru ini untuk meningkatkan damage delt jadi pas kita lagi unggul misalnya posisinya 32 demiknya kita bakal naik itu nah tenang aja disini Juro juga bisa memberikan demik kalau kalah tresor jadi pas unggul kita dapat demik pas kalah flag juga kita juga dapat di ini skill 2 dan skill 120 ya jadi ini tuh sebenarnya ini tuh medal bagus banget untuk defender yang dominasi itu mencari demik ya apalagi mencari cooldown skill 2 kalian kalau mau dipakaiin medal trio juru ini ke nikah sebenarnya sih bagus banget cuman kalau trio juru ini minusnya dia enggak punya yang namanya Ridas Demik bisanya si aman aja tuh cooldownnya kenceng semuanya aman medal juru ya cuman minus dot sama Ridas Demik itu doang currency jadi kalau misalnya momonosuke memiliki punya kekurangan ya iya momo tuh punya kekurangan dia nggak bisa lawan karakter runner yang langsung pegang flek itu doang jadi ini sih kunci hanya dari sini teman dari sonor Oke selanjutnya adalah medal bigmam atau medal trio charlotte Nah jika kalian pengen banget pakai medal trio charlotte kalian harus pakai dua bigmam yang ini ya bigmam yang hijau sama bigmam yang biru nah untuk medal selanjutnya yaitu ini nyanyi montador ya Nah fungsi dari medal montador ini kita bakal dapat Ridas cooldown enggak rida sih boost cooldown dua biji langsung sih secara langsung nih kalian bisa dapat skill skill 1 10% dan kalian juga dapat boost cooldown skill 2 10% dengan catatan treasure gauhnya harus di atas 80 ya Nah si momo kan dia bisa ngisi tuh sampai 150% flex jadi dia saat menggunakan medal montador ini dia bakal bagus banget dapat double cooldown skill 1 skill 2 secara bersamaan dan ini enggak harus menerima pukulannya jadi kalau dia masih nyantai gitu jaga flek ya udah bakal langsung kita dapat kunjung dengan catatan flagnya di atas 80 gitu aja sih dan disini untuk damage dan increase damage semuanya dapat ya Ridas dapat 7 increase damage 10 increase damage 7 boost capture 4.10% skill 2 dan skill 1 20% jadi total jika kita pakai ke momo dan kita ngendok di dalam flag kita bakal dapat Ridas cooldown sebanyak 30% itu doang itu doang udah paling bagus ini paling paling bagus dan paling aman ya kalau kalian enggak punya misalnya dua kaido sama satu Queen kalian bisa pakai ini aja yang penting kalau ada medal montador ini ini wajib banget tuh buat dicari ya di medal shop ini karena medal ini cocok banget buat semua defender defender apapun apalagi metanya sudah ngisi flat sampai 150-150 jadi ini worth it banget enak sih kalau bisa kalau bisa darahnya penuh terus dan kita bisa spam skill gitu doang untuk dari montador nesra nah untuk medal tobiropo yang kemarin event lagi jalan itu sebenarnya bisa juga sih buat momo jadi kalian bisa gunakan dengan medal ini ya pejuang dan pejuang saat menyerang musuh di area tresor kita kita bakal mendapatkan damage down 3% habis itu kita gunakan lagi nih medal dari Sasaki dimana kita kalau sendirian kita bakal mendapatkan Ridas cooldown skill 1 skill persen dan kita menggunakan medal terakhir yaitu ulti kita dapat boost cooldown lagi nih untuk skill 2 13% jadi damage ada dari si pejuang ya habis dari pejuang kita dapat skill 1 dan dapat skill 2 ini bagus banget sih buat momo walaupun dia itu cuman dapat kayak begini nih teking 4-4 tag-4 tag full ya 20% 10% 20-20 nah cuman nggak ada yang namanya Ridas damage ya tapi tenang aja bro momo itu Ridas damage-nya sudah cukup tinggi kalian bisa cek di sini nah di bagian sini ya momo itu sudah memiliki yang namanya Ridas damage sebanyak 80% nih jika kita berada di area tresor aja kita ada dapat 30 habis itu saat darah kita di atas 70% Ridas damage 50% dan anti knockback nah jadi dari sini kita kalau lagi pakai momo memang bener-bener harus sering banget spam skill 2 makanya dari tadi jadi rata-rata medal yang aku rekomendasikan itu menggunakan skill 2 terus karena emang dari skill 2 kita bisa mendapatkan recovery recovery HP nah momo kalau pakai skill 1 dia nggak dapat darah ya dia pakai skill basic attack juga dia nggak dapat darah jadi only from skill 2 untuk mempertahankan HPnya yang di di atas 70% kalau misalnya darahnya dia udah turun di bawah 70 otomatis momo kan jadi agak kelemat-kelemat ya jadi ya cuman ngandelin dari sini cuy jadi dia melemah kalau darahnya dari bawah 70 emang kurang greget sih dibawah 70 seandainya mungkin pasifnya 50% keatas Nah itu lebih aman sih lebih aman ini 70 bro 70 70 itu untuk mempertahankannya emang agak susah banget jadi kita bener-bener harus sering spam skill 2 untuk mempertahankan HPnya itu cuy yang di atas 70% makanya medal ulti sama Sasaki dengan pejuan itu cukup bagus karena spam skill 2 nya lancar dan spam skill satunya juga lancar gitu untuk mempertahankan nyawanya momo agar tidak cepat wafat ya gitu doang yang penting ya recovery-nya nah ini ada nih lagi nih satu lagi medal yang fokus parah nih sama skill 2 yaitu medal barok wok ya barok wok sebutannya cibarok wok nah ini kalian kalau misalnya lagi dijual di medal shop kalian harus beli nih barok wok ya barok wok nah barok wok ini medan itu kencang parah untuk skill 2 karena kalau kita kalah flag kita dapat cooldown skill 2 habis itu kalau kita menang kita juga lagi-lagi nih dapat cooldown skill 2 nih jadi bener-bener untuk cooldown skill 2 itu pas mau menang mau kalah dia langsung dapet gitu nah untuk sini habis pakai skill 1 lagi-lagi nih kita dapat skill 25% jadi bener-bener kita bakal dapat skill 2 dari medal trio brok wok ini untuk cooldown dari teknya juga aman semuanya 20% dot juga 10% habis itu kita bisa dapat yang namanya bus capture 20% jadi bener-bener kenceng situ ini kenceng parah ya kalian bisa pakai kan ini ke momonosuke keren sih 2 only skill 2 only skill satunya enggak ada sih enggak ada sama sekali jadi skill 1 kita ngandelin dari bolo breadnya semoga kembali aja kenal ini nah untuk kalian yang mau cari di medal shop Apakah ada medal yang cocok untuk momo sebenarnya sih untuk yang tak lihat di sini itu belum ada ya sama sekali ini medalnya semuanya buruk mulai dari trio si Charlotte ini medalnya kritikal jadi untuk momo kayaknya nggak ada ini alabasta dan borok wok ini bisa nih cuman sayangnya dia itu alabasta cuy alabasta berarti kita ngorbanin skill satunya cuman enggak masalah kalau kita mau gabungkan dengan trio brok wok yang tadi ada dia barok wok ya nih barok wok boleh untuk silau wah silau agak berat ya dia harus ngekill cuy momonosuke itu defender segerja nggak bakal ngekill cuy ya enggak ada medal yang cocok sih buat momo jadi untuk disini sih paling yaitu doang kalau kalian udah terlanjur beli kalian beli ini aja nih dasbones nah dasbones ini tinggal gabung sama borok wok nanti di masa depan bisa tuh bisa buat barok wok ya nggak ada lagi sudah mentok mentok dan ya gitu aja ya untuk rekomendasi medal si momonosuke intinya kunci dari medalnya dia itu harus fokus sekali dengan skill 2 nya yaitu bless bread jadi apapun yang terjadi kita harus sering spam skill 2 untuk mendapatkan cooldown skill 1 yang cukup lama yaitu doang jadi amannya open skill 2 untuk mendapatkan skill 1 kita doang eh so gitu aja dari saya semoga membantu dari beberapa rekomendasi medalnya thank you ya temen-temen yang udah nonton thank you yang sudah like yang sudah subscribe dan thank you saya juga yang udah nge-share sampai jumpa di next video lain bye bye bye